PEMBICARA 1 Mengapa huruf di keyboard komputer berbentuk QWERTY? Bukannya huruf A, B, C, D, E. Mengapa pula pada huruf F dan J pada keyboard komputer memiliki tonjolan? Lalu benarkah keyboard komputer yang biasa kita gunakan ternyata 5 kali lebih kotor dari toilet? Dan berbagai pertanyaan seputar komputer ini telah kami rangkum dalam 7 pertanyaan seputar komputer versi on the spot. Pertanyaan Anda bertanya, mengapa susunan huruf dalam keyboard komputer berbentuk acak atau QWERTY? Mengapa tidak dibuat dalam susunan huruf abjad saja ya? Mulai dari A, B, C, hingga Z. Ternyata pembuatan keyboard QWERTY ini memiliki sebuah kisah sejarah yang tak banyak diketahui orang. Bermula pada 1868 silam, Christopher Ratham Schultz, seorang perancang tombol papan ketik, menyusun keyboard yang ingin dibuatnya secara urut abjad. Susunan ini menghasilkan ketik kanan cepat. Akan tetapi, karena terlalu cepat inilah akhirnya timbul suatu masalah. Berupa sering terkaitnya satu huruf dengan huruf lain. Hal ini kemudian sering menimbulkan kesalahan dalam penulisan atau yang kini biasa diserbut dengan typo. Akhirnya Christopher pun mulai mencari solusi dan memutuskan untuk mengacak-acak susunan huruf yang tertera hingga menemukan kombinasi yang dianggap paling tepat. Hingga lima tahun berikutnya atau pada 1873, Christopher resmi menemukan dan menciptakan keyboard QWERTY. Dan pada 1973, susunan keyboard QWERTY milik Christopher diturunkan dan ditetapkan pada keyboard komputer, serta diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Coba perhatikan kembali keyboard komputer atau laptop Anda. Jika diperhatikan dengan teliti di setiap huruf dan simbol pada keyboard, pasti akan terlihat adanya tonjolan kecil pada huruf F dan J. Mengapa demikian ya? Ternyata hal ini bermula sejak 1888 ketika Frank Edward McGorin menemukan suatu metode bernama touch typing. Dan ini cara mengetik tanpa melihat tombol di keyboard. Rupanya tonjolan di huruf F dan J ini sengaja dibuat untuk membantu meningkatkan kemampuan dari touch typing tersebut. Tonjolan ini mampu mengidentifikasikan huruf yang sedang dipencet tanpa perlu memperhatikan tombol yang ada di keyboard. Lantas mengapa harus di huruf F dan huruf J ya? Mengapa bukan huruf lain? Kali ini karena huruf F dinilai sebagai posisi paling tepat untuk meletakkan jari telunjuk kiri. Sedangkan huruf J dinilai sebagai posisi paling tepat untuk meletakkan jari telunjuk kanan. Modifikasi tombol huruf F dan J ini pun akhirnya resmi dipatenkan oleh June Evo Teach pada 2002 lalu. Sejak saat itu panduan taktis ini mulai menjadi standar di hampir semua keyboard komputer di seluruh dunia. Apakah Anda termasuk salah satu orang yang hobi meletakkan laptop di atas paha? Taukah Anda bahwa hal ini sangat tidak dianjurkan? Mengapa? Karena ternyata laptop yang sedang dinyalakan dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik. Radiasi ini dapat menimbulkan bermacam bahaya seperti sindrom kulit terbakar, tumbuhnya sal-sal kanker, menurunnya daya ingat, hingga terganggunya kesuburan pria dan wanita. Bahkan bila seseorang secara terus-menerus terkena radiasi caramel yang dihasilkan laptop akan menimbulkan rasa mual, pusing, dan sakit kepala. Jadi mulai sekarang, sebaiknya hidari hal ini ya, letakkan laptop di atas meja atau alas lainnya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda membersihkan keyboard komputer? Minggu lalu? Bulan lalu? Tahun lalu? Atau malah belum pernah sama sekali membersihkan keyboard komputer sejak membelinya? Ya, keyboard merupakan salah satu perangkat yang jarang sekali diperhatikan kebersihan ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa kotoran yang terdapat pada keyboard hanyalah berasal dari debu yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, pernahkah Anda mengetahui kalau sebenarnya keyboard merupakan benda yang lima kali lebih kotor daripada toilet? Apa? Lima kali lebih kotor dari toilet? Ya, Anda tidak salah dengar. Ini terjadi bukan karena debu, melainkan karena jari kita saat mengetik memiliki banyak sekali bakteri. Bila didiamkan dan tak dijaga kebersihannya, bakteri-bakteri ini akan menjadi bahaya tersendiri. Maka dari itu, sangat disarankan untuk membersihkan keyboard paling tidak satu kali dalam sebulan, agar seluruh kotoran dan bakteri dapat lenyap. Beberapa pengguna Windows komputer pasti akan melakukan refresh desktop ketika kinerja perangkat mereka mulai tersendat atau tiba-tiba hang. Pertanyaannya, apakah cara ini terbilang efektif? Rupanya, merefresh desktop tidak akan mengatasi masalah apapun loh. Karena sebenarnya, fungsi refresh di desktop tidak ditujukan untuk hal tersebut. Seperti dilansir oleh Instant Founders, fungsi tombol refresh di desktop hanya untuk memperbarui tampilan dari desktop semata. Pernahkah Anda dibuat penasaran tentang mengapa seorang peretas atau hacker dapat melacak hentakan di keyboard Anda? Mengapa peretas bisa mengingat huruf-huruf atau simbol yang pernah kita ketik sebelumnya? Ternyata hal yang dapat terjadi karena didukung oleh sebuah perangkat lunak bernama Keylogger. Keylogger yang dapat terpasang sebagai program atau perangkat fisik berupanya menjadi ancaman nyata bagi keamanan pengguna komputer. Karena dapat merekam setiap hentakan keyboard tanpa terkecuali. Tidak hanya dapat meretas kata kunci email atau media sosial saja, melainkan juga nomor keringbang hingga nomor kartu kredit. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya kita wajib waspada ya ketika menggunakan komputer di tempat umum. Kita bisa memanfaatkan fitur virtual keyboard jika memungkinkan, terutama saat kita hendak memasukkan pin atau password saat hendak bertransaksi. Bagi seseorang yang sangat protektif terhadap komputer maupun laptop pribadinya, mereka akan menggunakan dua atau lebih antivirus berbeda untuk menjaga keamanan perangkat. Tetapi, tahukah Anda bahwa hal ini sangat tidak disarankan? Mengapa demikian? Ternyata, keberadaan banyak antivirus berbeda dalam satu perangkat komputer dapat membuat timbulnya aksi saling serang antar antivirus. Ini karena setiap antivirus memiliki perlakuan dan kinerja yang berbeda saat menangani sebuah virus. Banyaknya antivirus rupanya juga dapat membebani kinerja komputer dan laptop. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda ya.